minggu lalu saya sampaikan tolong serius bernegara Anda ini kejam loh semua ini wabah yang bukan becanda katanya negara agraris agraris itu semua segmen masuk ya dari minggu lalu kalau Anda betul mencatat dan mencamkan apa yang saya sampaikan baik-baik itu harusnya sudah teraplikasi dong Anda punya waktu kok mohon maaf pimpinan Kementerian Pertanian Dirjen PKH saya yakin Anda mendengar apa yang saya sampaikan dimana hadirnya negara hari ini terhadap yang mendapatkan wabah PMK ini Anda bayangkan di posisi Anda dong kalau Anda punya satu-satunya ternak sudah ditabung, sudah di apa, ingat loh kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri Anda enak-enak aja ke Brazil itu tuh saya sudah warning loh ya dari minggu lalu bener gak Pak Dirjen tadi Pak Hermanto sudah bilang anggaran food estate itu saya sebenarnya sudah ngasih clue ada hal yang bisa Anda lakukan bukan yang gak ada mohon maaf saya buka usulan PSP 800 miliar tahun lalu terkait food estate masa masih saya buka disini temuan BPK ingat ya rapat ini live ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam kementerian pertanian saya tuh udah capek makanya kenapa saya datang sengaja terlambat jujur aja kalau bahasa orang Sumatera tuh bebal kita disini mau memperbaiki Pak sama-sama kita mitra diomong baik gak bisa dilus gak bisa ditampar gak bisa masa masih diinjak jadi saya rasa kalau teman-teman bisa ngomong baik saya udah capek tolong serius buktikan hadirnya negara itu ada di tengah-tengah masyarakat hari ini terutama masyarakat pertanian tiga mitra kementerian ini gak ada yang serius kalau gak sanggup mundur aja jadi itulah tadi kawan ya seorang wakil rakyat kalau gak salah ini wakil rakyat oke ini wakil rakyat sangat tegas ini ya luar biasa ibu ini sangat membela rakyat dan semoga beliau sehat dan sukses selalu dan panjang umurnya amin kita doakan yang baik kawan ya karena kita butuh memang wakil rakyat yang tegas yang betul-betul membela rakyat nah yang kayak seperti inilah yang harusnya dipiralkan ya yang begini-begini ini yang kayak gini-gini yang harus dipiralkan ini harusnya dipiralkan ya mudah-mudahan ibu ini sehat selalu ya semoga ibu sangat sehat dan diberikan panjang dan diberikan umur yang panjang wah demikian kawan tetap semangat bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati